Halo anak-anak selamat pagi ketemu lagi bersama dengan Ibu Nita hari ini kita akan belajar yaitu tentang pengolah gambar dimana kita akan belajar menggambar kelinci nah ikon apa saja sih yang digunakan dalam menggambar kelinci tersebut untuk itu yuk kita lihat dalam video pembelajaran hari ini bersama dengan Ibu Nita nah anak-anak hari ini anak-anak harus sudah siap di depan layar komputer atau laptop setelah anak-anak siap kemudian lanjutkan dengan menjalankan aplikasi pengolah gambar terlebih dahulu nah ini adalah aplikasinya nah di dalam menggambar kelinci ini ada beberapa ikon yang kita butuhkan yaitu ikon oval kemudian ikon crew, kemudian ikon kotak, kemudian penghapus, ikon kaca pembesar, kemudian ember tumpah, kemudian rotasi atau perputaran, kemudian menyeleksi, rekam, salin, ketebalan, kemudian macam-macam warna nah pertama adalah kita harus melakukan atau membuat bingkai terlebih dahulu klik kotak, kemudian pilih yang 8VX kita buat di sini, klik dari atas sampai ke bawah setelah membuat kotak tersebut sekarang anak-anak membuat klik kepalanya terlebih dahulu, itu klik oval seperti ini kepalanya kita buat seperti ini oke, kita lakukan seperti ini kalau terlalu besar kita kecilkan ya, kemudian kita buat badannya kita klik shift ya, kita buat seperti ini kemudian kita buat kakinya seperti ini seperti ini ya, kita blok atau kita duplikasikan retangle solution nah ini ukurannya biar kakinya sama ya klik copy, kemudian klik salin kemudian kita putar dengan horizontal nah kita tempatkan di sini nah seperti ini oke anak-anak sudah bisa cara menggambar untuk kepala badan dan kaki nah selanjutnya kita akan membuat adalah lekukan dari sini ya, buat kepala dulu dari kepala dulu kita buat dari sini kita buat dari sini klik icon move kita buat di sini nah kemudian kita tarik ke atas sedikit kita lakukan seperti ini ya nah kalau sudah seperti ini kemudian kita buat lagi kita ambil tengah-tengah ya kemudian kemudian tarik ke atas kita lakukan seperti ini ya nah seperti ini oke kita lakukan sedikit lagi nah seperti ini ya nah sekarang kita block dari sini klik retangle section kita block di sini kita block di sini kemudian klik copy paste nah seperti ini kita putar pilih yang horizontal kita gunakan panah kiri panah atas untuk biar pas ya nah kalau sudah pas kita lepaskan atau di drag dari bagian sini kita perbesar kalau bagian yang tidak dibutuhkan kita hapus bagian sini sedikit seperti ini kita kembalikan klik view kemudian 100% nah seperti ini ya nana nah sekarang kita akan belajar membuat mata mata kita buat mata dulu kita buat di sini di luar ya kita buat mata di luar oke kemudian kita block dengan ukuran yang sama paste kita tepatkan di sini lihat kalau terlalu besar kita pindahkan sedikit ya oke oke kita pindahkan seperti ini oke nah kalau sudah selesai sekarang kita akan membuat hidungnya ya kita buat di sini kita tarik dari bawah dari block bawah seperti ini kita bisa ya kita kecilkan sedikit kita bisa ke atas kemudian kita kasih eh garis di sini seperti ini nah bagian sini kita akan memberi seperti ada buat ini tebal ya kita buat garisnya lakukan icon kita gunakan yang 5vx kita gunakan yang 5vx kita buat disini ya seperti ini kita tarik disini sedikit seperti ini ya kita hapus bagian disini-sini seperti ini kemudian kita block menggunakan rectangle selection kemudian klik copy kemudian paste kita pindahkan sini kita pindahkan sini kemudian kita putar kemudian tempatkan disini nah seperti ini oke kalau terlalu tinggi kita bisa kebawahkan sedikit ya kita putar nah kalau posisinya sudah pas kalau posisinya sudah pas kalau posisinya sudah pas kita nah seperti ini oke paham ya anak-anak nah bagian mana yang harus kita hapus adalah bagian yang eh kita akan hapus bagian dari sini kita tidak butuhkan yang untuk biar tidak kenal kita gunakan kaca pembesar pelahan-pelahan oke nah kalau sudah selesai sekarang kita kecilkan lagi klik 100% nah disini kita harus membuat eh tangannya ya buat disini 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 kita gunakan yang 8px ya kita buat seperti ini seperti ini seperti ini kemudian kita buat lagi dari sini seperti ini seperti ini oke kemudian kita buat lagi duplikatnya kita block dari sini kita copy paste kemudian kita putar seperti ini bagian yang tidak kita inginkan bagian sini ini hapus bagian sini kita inginkan kita hapus bagian ini juga kita hapus kita hapus kita hapus bagian sini nah kemudian kita buat eh telinganya kita kita block dulu kita pindahkan ke bawah buat telinganya yaitu seperti ini gunakan 8px tarik sini kemudian buat seperti ini nah sekarang bagian ini juga sama ya ini bisa anak-anak copy ya copy copy ukurannya copy paste kemudian kita putar seperti ini seperti ini seperti ini ini dan kita hapus bagian yang sini kita kotak aja kita kotak aja kita hapus bagian disininya ya kita hapus oke kemudian kita buat garis disini seperti ini kita kecilkan kita paskan seperti ini ya kemudian bagian sini kita harus buat bagian sini kita sambungkan dan kita buat lekukan dari sini ya atau dari bagian sini kita sedikit nah lihat sini nah yang dihapus adalah pada bagian ini kita hapus bagian sini nah nah kemudian bagian sini juga kita hapus bagian ini kita hapus oke kemudian disini kita berikan lekukan juga gunakan yang 5vx saja tarik seperti ini lekukan kemudian kita buat lagi disini tarik sebelah sini kita lekukan batas seperti ini dan bagian yang sini oke sini harus ada lekukannya lagi kita gunakan 8x kita harus lekukan sebentar seperti ini ya dari sini kita buat juga kita gunakan 5x seperti ini kemudian kita buat disini oke 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 seperti seperti ini nah nah ini adalah gambar apa yang kurang disini yaitu lekukan dari sini 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 juga sama kita buat lagi dengan ukuran yang sama kita putar seperti seperti ini seperti ini dan kita hubungkan misalkan kasih oke oke nah ini ini adalah gambar kelinci kita kecilkan kita sekarang akan memberi warna pada kelinci tersebut misalkan kita warna disini adalah ya seperti ini oke kemudian kita buat oke nah disini ada satu lagi yang belum karena ibu akan menghias bagian sini ya bagian sini ibu akan hias warnanya hitam warnanya 5x kemudian kita buat disini biar ada hiasan ya oke dan kita akan memberikan warna lagi ya dan kita berikan warna sini kerennya dan hitam dan hitam disini kita berikan warna putih kita putihnya dengan terlalu kecil kebesarin disini ini ini adalah gambar kelinci ya disini kita hiasi lagi ada yang kurang kita hitamkan oke nah mudah kan anak-anak bagaimana cara membuat atau menggambar kelinci nah hari ini ya kalau misalkan apa ininya saya mau diganti kalau misalkan kurang pas ya kurang pas boleh anak-anak tambahkan lagi disini boleh tambahkan lagi ya disini misalkan warna merah seperti ini oke nah mudah kan anak-anak sekarang kita akan memberikan hiasan 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 disini misalkan kita hiasan lagi seperti ini ya oke sekarang kita akan duplikat gambarnya kita buat duplikat dulu kita copy kemudian paste nah kemudian kita putar seperti ini nah misalkan misalkan kita tar dari sini kita sekarang kasih warna obok disininya nah seperti ini kita hiasi ini ya oke kemudian kita hiasi disini nah akhirnya gambarnya sudah selesai nah tugas hari ini anak-anak menggambar seperti yang ibu contohkan pada video pembelajaran hari ini jangan lupa simpan ya pekerjaannya disini kita simpan adalah menggambar kelinci kasih nama kita oke maka disini ada namanya oke jadi harus digambar menjadi dua bagian jadi ada dua gambar ya disini satu dan dua oke sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda dadah selamat belajar anak-anak sampai jumpa sampai jumpa jumpa